Wabah PMK membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging. Imbasnya ada efek domino yang membuat perekonomian melambat. Polres Probolinggo bersama Forkopimda setempat menggelar festival 5.000 rawon yang dibagikan secara gratis ke masyarakat. Aksi itu pun bisa memecahkan rekor muri sebagai sajian rawon terbanyak Nusantara. Di gelar di alun-alun kota keraksaan Kabupaten Probolinggo, festival rawon digelar pertujuan untuk membangkitkan kembali gairah perekonomian yang sempat lesu karena terdampak wabah PMK pada ternak sapi. Sektor-sektor strategis seperti penggilingan daging, rumah potong hewan, bahkan hingga pedagang kuliner berbahan dasar daging sapi juga terdampak. Festival rawon gratis memastikan bahwa konsumsi daging masih aman asalkan mengacu pada cara memasak yang benar, salah satunya dengan direbus minimal selama 30 menit. Ada 5.236 porsi rawon yang dibagikan secara cuma-cuma pada masyarakat. Serta 760 liter susu murni hasil dari peternak sapi perah di Krucil juga dibagikan secara gratis. Selain sebagai kampanye konsumsi daging dan susu sapi aman dari PMK, juga sebagai simbol peringatan hut Bayangkara ke-76. Festival ini pun juga tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai salah satu sajian rawon terbanyak Nusantara ke-10.414. Festival 5.000 rawon dan susu gratis juga merupakan upaya Polres Probolinggo bersama Forkopimda untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian yang sempat lesu karena wabah PMK. Karena memang tersebar info juga, kalau memang daging itu sekarang kayaknya hewan ternak itu bermasalah. Jadi memang seperti kata Bapak tadi di sana, orang hajatan aja sampai nggak berani pakai daging sapi ya. Sempat takut juga ya? Takut juga. Ketujian rawon terbanyak ini kita bisa lihat bahwa antusias masyarakat untuk mengkonsumsi daging ini sangat tinggi karena kan juga pengolahannya kita sesuaikan dengan SOP pada kesehatan saat ini. Harapannya adalah dengan adanya festival ini, kita bisa memberikan dukungan moral kepada para peternak bahwa mereka tidak sendiri. kami dari Forkopimda, Kabupaten Probolinggo juga ada dan memikirkan upaya-upaya untuk mencoba.